betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya berarti ada naumunawmul ibadah selama bilang tidur di ibadah kalau niatnya ditakawi alal ibadah sehingga tidak akan berjalan dulu itu yang masalah tapi tentu ilmu itu ada pembanding sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram? itu masalah seringnya kamu itu tarkul wajib banyak mulang dulu banyak ngantor wangkerja itu tarkul haram apa tarkul wajib Tarkul wajib, kalau Tarkul wajib berarti setiap 100 tidur kamu? Haram, masjidho pinter, ini sudah maju, ini sudah-sudah maju Saya ingin membaca Quran itu fasih filma'na Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas Sehingga barokannya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran Itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja Termasuk diterima oleh orang kafir Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa gak pernah mondok? Sebelum mondok, gak pernah beliau ngaji tafsir, gak pernah mondok Tapi beliau dengar Quran itu faham Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah Sesuai akal yang apa? Sehat Saya dimana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufasir Ketika Juber bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali Sehingga didelegasikan oleh kafir Qurais untuk jadi negosiator di Asrobadrin Jadi perang badar itu kan ada Asrobadrin, orang-orang kafir yang ditawarkan Islam Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator Singkat cerita pas datang ke Medina, pas Rasulullah s.a.w. Baca surat Sampai ayat Sampai ayat Di ayat itu Allah menceritakan Kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat Gak apa-apa kata Allah Tapi kata Allah saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu Apakah pernah ikut menciptakan langit bui? Atau kalau tidak bisa menciptakan urun kata Allah Urun semen sak-sak kata Allah Sehingga logika lalu terbangun Prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu Kata Allah Kalau mereka Tuhan tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau tidak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun Kita diurun semen Amlahum sirkun Vistamaut sirkun maknanya urunan Lalu ketuhanan Ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya Batal karena ayat ini Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena gak punya prestasi papa Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisem Tidak mengakui adanya Tuhan Kalau gak diakui adanya Tuhan Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan Logikanya berarti begini Langit yang karuan wujud Bumi yang kanuan wujud Hewan-hewan yang kanuan wujud Matahari rembulan Lautan semuanya wujud Kemudian semua mawujudat ini dirumuskan kholakohal adam Diciptakan oleh ketiak Pertanyaannya adalah Mahual junon asyaddu min hada Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini Karena sesuatu yang mawujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud Berarti sama dengan mengatakan Hadihil mawujudat kholakohal adam Semua yang gak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang gak ada Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang gak ada Maka Quran ketika ngetikan Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk Bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihyak Masa alam raya seindah ini Seeksistensi ini Senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak Mereka akhirnya mikir Ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta Maka harus berstatus super Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud Maka zat yang menciptakan ini Namanya zat yang wajibil wujud Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala Kayak apa fasehnya Quran bikin logika Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan Itu juga mungkin Yang penting mau wujud Siapa itu Fir'an? Fir'an itu mengaku sebagai Tuhan Dia sudah sah dari segi dia wujud Namanya orang wujud punya eksistensi mungkin berkreasi Seolah lagi namanya orang wujud punya eksistensi Tentu mungkin berkreasi Tapi pertanyaannya begini Ketika Musa tanya Pertama ditanya Musa Lalu kamu kalau menyembah selain saya Nyembah siapa? Kata Musa Robul Alamin Siapa Robul Alamin? Robus sama wadi wal arti Yang menuhani langit bumi Kata Fir'an Tidak jawab Manggil Haman Haman kamu kan arsitektur Coba Ya Haman Ibnili Sorhal La'ali Abluhul Asbab Bangunkan sahap piramida yang tinggi La'ali At-tali'u ilahi ilahi Musa Saya ingin melihat Tuhannya Musa Lalu Kemungkinan Tuhan di bumi Kata Fir'an Ma'alim tulakum min ilahi nuhairi Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya Musa ngerti Kalau Fir'an ini Itu menerangkan sifatnya Allah itu Dengan sifat yang sederhana Tapi justru dengan sederhana ini Fir'an tidak bisa jawab Terus Nabi Musa ganti argumentasi Robbukum wa robbu'aba'ikumul awalin Yang nuhani nenek moyang kamu Leluhur kamu Itu terperangat Kagetnya bukan main fir'an Karena para umatnya Para penggawahnya Lalu berpikir Kalau ini Tuhan Berarti buyut-buyutnya Enggak ada Tuhan Kan Tuhannya datang terlambat Makanya Pak Jokowi Kalau dituduh PKI Enggak terima Saya ini lahir tahun berapa Pas ada PKI itu Masih 4 tahun Masih ada PKI Balita Ini enggak Ini ada Tuhan Tuhan Balita Tuhan terlambat Pertanyaannya adalah Kalau Fir'an itu Tuhan Lalu bapaknya Mbahnya buyutnya Tuhannya Siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa Robbukum wa robbu'aba'ikumul awal Yang Nuhan ini Nenek moyang kamu Itu kagetnya bukanlah Dan semenjak itu Banyak penggawa Fir'an yang iman Ini yang akhirnya nanti Jadi Atau yang menjadi ayat Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'an Tuhan itu Guguh Runtuh Dengan logika yang sangat transparan Jadi ini perlu belajar Jadi kalau sampean sudah Kalah suara Jangan kalah logika Kalau sudah kalah suara Kalah logika Jangan kalah Tinggal mendengar saja Kau tak fahamu bangguni Jadi ini Sering saya utarakan Makanya banyak ulama mengatakan Fasih hu'ibaratil Qur'an Itu bukan sekedar Notnya Atau sajaknya Kalau boleh dibilang saja Tapi karena Runtutan cara berpikirnya Maka kelihatan sekali Di tema-tema Qur'an Ketika Nifati Allah Rabbu Samawati Wal'arti Tidak mengalahkan Fir'an Justru dengan sifat yang ringan Rabbu kumbah Rabbu abai kumul Awalin bisa mengalahkan Fir'an Nah kenapa sekarang orang Tidak fases baca Qur'an Karena tadi Perangkat Perangkat itu Itu tidak cukup Saya berkali-kali matur Suka sering matur Saya itu masih sekarang Masih belajar Al-Ibris Mbah Misbah Marbawi Semua khajanah tafsir Baik yang bahasa Jawa Bahasa Melayu Itu masih saya pelajari Termasuk saya pelajari Luhutnya Mulai luhut yang setengah benar Sampai benar Sampai Macem-macem Saya tadi matur Sama Profesor Said Akhil Al-Munawar Memang Bacanya harus Urut Said Akhil Al-Munawar Karena sekali salah Said Akhil sirat Sebenarnya Tidak apa-apa Ini sama-sama orang alim Cuma Tidak tahu Nasib di publik ini Tidak tahu Macem-macem lah Namanya orang banyak Tidak usah dijelaskan Tapi semuanya baik Saya pernah ketemu Pak Said Akhil Sirat itu bilang gini Gus orang jadi wali Itu sebabnya dua Mungkin kalau kayak jenengan Banyak pecintanya Yang doakan banyak Kalau saya banyak yang benci Wah itu ngilangi dosa Jadi beliau nikmati Memang Karena babanya beliau Sama dengan babas saya Dari keluarga Buyut saya itu Kakaknya Buyutnya Pak Said Akhil Jadi Makanya jangan pernah Benci orang alim Orang alim Bulet tau kayak apa Itu masih saja punya alasan Saya itu dengar K.I. Bisri Cerita K.I. Bisri Itu tidak ada yang serius Dulu Perti ada polemik Haji yang mu'alim Itu orang kumpul semua Di sini Kata K.I. Bisri Sudah Nunggu Mbak Fadol Mbak Fadol Sudah di rumah Ngiranya orang itu Ya Mbak Fadol Rauh di leteh Lama Mbak Fadol Tidak datang Lagi bisri Mbak Fadol Tidak datang Laya di rumah Laya mana kok tidak ada Ya di rumahnya sendiri Karena beliau Tidak pernah bilang Di rumahnya Orang saja Yang kepikiran Kalau itu Rumah leteh Itu mirip Seperti Guyan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi itu Kalau Guyan itu Tidak pernah bohong Makanya Di Dibak itu disebut Nabi itu Ya Guyan Tidak pernah bohong Yang bohong Kan khayal kamu Masyur itu Ada orang sepoh Sewan Nabi Di kitab saya itu Perempuan Tapi di beberapa kitab Lelaki Saya tidak tahu Pastinya berapa Biasanya Ahli hadis Mentahmilkan Taat dudul Kisoten Atau taat dudul Wakiaten Oke kita bayangkan Itu perempuan Ya Rasulullah Saya ini Tergesa-gesa Nanti takut Kemalaman Ini orang sepoh Jadi jangan Kamu bayangkan Nabi Suwani Nanti jadi Orang sepoh Oh disini aja Ada usah Tergesa-gesa pulang Kata Rasulullah Nah nanti gimana Saya jalan kaki Ya Rasulullah Sampai kampung saya Itu nanti malam Kata Nabi Sante saja nanti Pinjemin anaknya Unta Kata perempuan tadi Apa yang bisa Saya lakukan Dengan anaknya Sudah tenang saja Setelah mau pulang Disiapkan Unta Unta tua Unta layak Dinaikin Ya Rasulullah Ini kok Unta tua Katanya anaknya Unta Nabi dengan santai Masyur tua Ya anak Unta Itu Menafsirkan Anak Eonto Cili Itu kan Pikirannya Kamu kan Sebetulnya Anak Eonto Itu ya tua pun Anak Eonto Maka Saya itu yang Termasuk bangga Nasib saya nanti Ini sawah Kayak Gus Sampai tua Dipanggil Gus Tapi saya Niatnya Lebih buruk Supaya nanti Kalau saya salah Pantes Ngejek Gus Tapi Dalam kompetisi Kadang Gus Itu kalah Itu dulu Di Bodo Sarang Kalau ke WC Itu antri Itu yang di WC Didodok Didodok Supaya cepat keluar Ayo cepat keluar Saya Gus Dikira teror Gus Itu yang di WC Menjadi takut Yang dalam WC Enggak kalah Saya malah Kiai Jadi Memang kacau Kalau sudah logika Itu kacau Tapi di Ikhya Ikhya kitab yang populer Dikaji di pesantren Itu arti Babnya Kodi Iyat Itu pengarang Tentang betapa Wajibnya takzim Sama Rasulullah Tapi punya bab Miza kun Nabi Guyonan-guyonannya Tadi Cuma Nabi seninya Tadi Walayakulu ilahakon Meskipun Guyon itu Tidak pernah Bohong Itu Butos seni Bohong Apa Guyon tapi Tidak pernah Tapi umatnya Ada saja Yang pernah niru Termasuk Sudah nunggu Mbak Fatol Sudah di dalam Ketika ditunggu Ternyata Ya dalamnya Mbak Fatol Sendiri Bukan di dalam Ada seorang raja Yang gemar kawin Karena orang Arab Gemar kawin Itu Setiap ada perempuan cantik Ingin di neka Neka itu masih baik Jadi sampai Tidak usah hanti Soal kamu Dengki sama orang Poligami itu Ya kasut Yang layak Biar poligami Asal ada yang mau Dan siap-siap Ada Tanpa satu Hilang satu Biasanya Singkat cerita Dia itu cinta Sama seorang perempuan Nah perempuan itu Ditanya-tanyakan Sama pemuda Situ Ajudan dia Gimana Gimana saya boleh Nekai itu Jawabannya tadi Kei fatang ki khuha Wakot ro'a itu Kobbalaha rojum Kok kamu Nekai gimana Saya pernah melihat Dia itu Dicium seorang lelaki Kamu itu seorang raja Masa nekai perempuan Yang pernah dicium Seorang lelaki Wah itu miso-miso raja Udah-udah Saya ini raja Muslim Masa nekai orang Yang pernah dicium lelaki Suatu saat Si pemuda ini Menekai perempuan itu Mantelnya bukan main Karena dia Saingan sama raja Gak mungkin menang Satu-satunya menang itu Bikin hoq tadi Ini cerita ini Di itkab Di syarahnya Ikhya Kamu kira Ini di Cerita Alfu Yawmin Walai Latenya Abun Ini cerita di itkab Kitab yang sangat Sakral Karena syarahnya Ikhya Setelah nekab Maki-maki Orang Tidak punya harga diri Perempuan pernah dicium Orang kok Dinekai Tadri Mandalika Kamu tahu Siapalah lelaki itu Wah abu Itu babaknya Oh terajan Orang asem Enggak ngerti Jadi Apa CK dulu itu Relax Jika Saya datang ke sini Ketika diminta Sama Mbak Mus Sebenarnya Gak diminta Diperintahkan Karena Pasti pakai Agak-agak Autoriter Karena Di atas kita Jauh di atas kita Mbak Mun Guru sahaja Manggil beliau Lek Karena kita tahu Mbak Mus Punya ibu Ibunya itu Binti Khalil Harun Mbak Khalil itu Saya punya Managetnya banyak Tentang Mbak Khalil Harun Jadi beliau itu Adiknya Umar Harun Mbak Umar Harun itu Dulu alem-alemnya Kisarang Setelah Mbak Guzali Itu Mbak Umar Harun Termasuk Mbak Khalil Harun Yang ngaji sama kakaknya Umar Harun Setelah beliau Alem Al-Lamah Singkat cerita Setelah menyelesaikan pendidikan Pidah kekasingan itu Dibawain santri oleh kakaknya Namanya Umar Harun Nah Mbak Harun itu Punya istri Namanya Mbak Sintok Itu saudaranya Mbak Guzali Makanya Mbak Mun Manggil Mbak Mus itu Lek Karena Mbak Mun ke Mbak Guzali Itu Mbak Mun Nyai Mahmudah Binti Ahmad Ahmad ini Bin Suheb Suheb ini juga menantunya Mbak Guzali Terus Mbak Guzali Berarti Mbak Mun dari Mbak Guzali Generasi kelima Kalau Mbak Mus Kira-kira ya Mbak Mus Nyai Bisri Mbak Khalil Nah Mbak Nyai Sintok Ini sudah saudaranya Mbak Guzali Mbak Guzali Berarti Mbak Mun dengan Gus Mus itu Kalah satu tokoh Diurutan Nasab Makanya Manggil Tapi Mbak Mun Mbak Mun seorang baik Tidak pernah manfaatkan itu Yang sering manfaatkan Mbak Nawawi itu Karena pernah sepoh itu Sembrono Kalau sama saya itu Saya dimana-mana itu Digosipkan oleh beliau Ya saya ikhlas saja Itu satu-satunya harga diri Mbak Nawawi Ya saya ikhlas Saya ikhlas-ikhlas-ikhlasnya Jadi Karena memang Saya manggil Beliau juga memang Pernanya Mbak Duit saya kandung Itu namanya Maimunah Itu bayinya Mbak Dewi Jadi saya ini juga Bani Lasem Duit saya kandung Namanya Maimunah Istrinya Mbak Humar Humar bin Arobi Melahirkan Mbak saya Sampai ibu saya Sampai saya Saya teruskan Jadi Cobalah Quran itu divaca secara fasih Kalau ingin baca fasih Caranya gimana Kamu harus belajar Balalah Belajar lisan al-arab Belajar manteg Belajar logika Kalau logika itu Tidak sampai Cari muhalnya Ini fatwanya Said Rabban al-Budhi Juga fatwanya Semua ulama usul faqih Saya ulang lagi ya Kalau logika kamu Tidak paham Cari sisi muhalnya Saya ulang lagi Cari sisi Misalnya kamu Angen-angan tentang Allah Enggak dok Seduruhnya Allah Itu sopoh Misalnya kamu Angen-angan gitu Sama agama Tentu itu dilarang Tapi orang filsafat Tetap saja Nyari itu Lalu hentikan pencarian itu Ya itu tadi Katakan saja Sesuatu yang mawujud Tentu gak mungkin Disebabkan oleh Sesuatu yang tidak Ada Namanya sesuatu yang gak ada Pasti tidak Tidak bersetatus Pencipt Mengenamanya saja Enggak Akhirnya Maka alam ini Harus didahul Sesuatu yang mawujud Maka alam ini Yang oleh Islam Disebut Allah subhanahu Sudah Selesai disini Tinggal belok TV Tinggal ngopi Turun Sampai setanya Karena nunggu Mau bikin Was-was itu lagi Belum saya itu Termasuk yang paling sering Lihat sinetron Kadang ya Lihat maklampir itu Sering Sampai istri saya itu Protes Kata orang Banyak orang alim Kok senengkan Dilarang maklampir Karena setan Mau menggoda saya Tentang berpikir Allah Jadi dia Ngetani Kok malah Mikir maklampir Setelah Lihat maklampir Biasanya saya itu Laper Terus makan Habis makan tidur Setannya masih nunggu Mau was-was Ternyata saya Habis bangun Ngopi lagi Kadang melihat berita Orang kita nagep Kapika Macam-macam Ini penting saya utarakan Supaya setan itu Tidak menang Jadi cerita sama setan itu Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Setan ini Goda umatku Haydi hil jibal Kholaku hawa Haydi hil arda Kholaku hawa Haydi hil dikhar Kholaku hawa Faman kholaku hawa Itu Makanya banyak orang Jurusan filsafat keblinger Karena Tanya Allah itu siapa Kata Rasulullah Jika sampai ini Maka kamu harus berhenti Loh berhenti Tanpa dialihkan Ke yang lain Kan susah Tinggal aja Lihat loh sinetron Ya paling gampang Ya malam Kan ada takut-takutnya Sedikit Karena kalau Lihat sinetron Anak-anak millennial Itu kalau ada artis Cantik Sampai nangis Karena istri kamu Tidak seperti itu Jadi ini Ini trik Trik supaya Melihat TV Tapi tidak nyesal Makanya saya Milihnya Anggling Darmo Malam Ya saya gak mikir Maknanya Butuhnya setan Benmanko Karena ngeteni Saya mikir itu Ternyata gak mikir itu Lagi Jadi Makom saya itu Beda Sama-sama Lihat sinetron Mungkin saya jadi wali Karena lihat sinetron Mungkin ya Makanya banyak wali Itu gak bisa diduga Banyak orang jadi wali Itu Justru karena makan Justru karena melakukan Hal-hal yang Corok orang banyak Itu salah Itu Abu Yazid Agustomi Itu pernah Pernah tanya Sama Allah Kamu gak usah Mengenangkan caranya Tanya gimana Udah wali Sudah Tanya itu Tanya gini Ya Allah Orang seserdub saya Dalam ibadah Sedekat ini Sama jenengan Lalu saingan saya Dekat jenengan Masuk surga itu Siapa Sama Allah Ditunjukkan orang yang tidur Itu tidur Ya teman kamu yang tidur Di kamar Gak terima Ini gimana Kok bisa setingkat saya Orang tidak harus tidur Yang saya ibadah terus Istighfar Tapi jawabannya Wah ini Wah ibadah terus Mergo diaku Jadi kan Anggap aku Rondok-rondok jahat Ikitu ratu Mergo yakin Aku Menangnya Ditinggal turun Jadi Sampai jangan tiru Makom saya Ketika tidur Itu punya Kelas khusus Tapi jangan tiru Ini cerita saja Sampai anda harus Niru Karena Sampai kalau Niru Itu harus ada Abu Yazid Abu Yazid sudah Tidak ada Tapi itu ilmu Ilmu yang cocok Tidak cocok Harus kita kaji Saya tadi Jagungan sama beliau Sama Profesor Saitakel Al-Munawar Beliau cerita Sebetulnya Sekolah saya itu Tentang usul fekih Tapi terkenal saya Profesor tafsir Tapi saya suka Ilmu usul fekih Meskipun korbannya Ya ganya Biasanya orang jadi Liberal Gara-gara Ya usul Sebenarnya Tidak perlu dipikir Itu Itu Macem-macem Begini Dalam usul fekih yang mainstream Itu kan ada hukum wajib Haram Waktiha Mekroh Terus macam-macem Termasuk ada Mubah Mubah itu boleh dilakukan Boleh ditinggalkan Dalam ilmu usul fekih Sebetulnya Definisi mubah Boleh dilakukan Boleh ditinggalkan Itu salah Karena begini Setiap Anda melakukan Sesuatu yang mubah Pasti di saat itu Meninggalkan Sesuatu yang haram Saya ulang lagi ya Semua teg Dilubil usul Seperti itu Memang saya hafalkan Karena ini Cara saya Jadi wali Yang mudah Terus Beliau membuat Sekian contoh Hukum mubah itu Kata ulama yang lain Kan boleh dilakukan Boleh ditinggal Itu enggak benar Mubah itu Ya wajib Karena setiap Kita melakukan Mubah Maka saat itu Berarti kita meninggalkan Barang haram Coba orang tidur Artinya apa Tidak zina Tidak maling Tidak selingkuh Tidak mabuk Sampai dipondok Nikmati jagungan Rokokan Ngopi Artinya nikmati rokok Nikmati kopi Tidak menikmati Tontonan di bar Makanya Kita berharap Malaikat itu Belajar usul feki Sehingga Sehingga ketika kita Rokok di podok Dilihat Hada tarokam Lihat bar Wahada tarokam Lihat dangdutan Wahada Jangan sampai Malaikat bilang gini Dasar kere Rakra Delok Itu repot Kalau sampai berkere Kalau mubah itu Artinya Tarkul haram Tarkul haram Itu wajib Apa sunat Wajib kan Baru ini Setiap orang Melakukan mubah Hakikatnya Melakukan Wajib Dan itu Artinya dapat Paha Bah Salahnya Sampai Ngajinya Rahat Tapi Lakani Mubah Mengira Tetap Mubah Maka Berbahagialah Orang Yang ngajinya Hatam Makanya Setahu saya Kekek Bahamun Setahu saya Bahamun Kalau ketemu Bahamun Ya Buyon Buyon Ini adalah Wamin Al-Qutbi Kata Imam Wazali Ut Buhadad Din Al-Istil Bilmubah Poros Agama Ini Pada akhirnya Adalah Nikmati Sesuatu Yang Dibolehkan Orang Itu Kalau Mau makan Siang Aja Kalau Gak Ditemani Perempuan Cantik Gak Bisa Makan Mau Jalan Jalan Kalau Gak Ditemani Perempuan Cantik Gak Bisa Jalan Jalan Kalau Ya Itu Enggak Gajlok Gajlok Kan Senang Rakarwan Dulu Terkenalnya Kek Bisir Kek Dunggang Katanya Mau Menteri Ternyata Menterinya Beliau Tidak Masa Antok Karena Menteri Itu Pembantu Presiden Semua Kita Adalah Bantu Presiden Terlaksananya Kedamaian Itu Saya Berkali-kali Ngomong Dimana-mana Apa Artinya Menteri Pertanian Kalau Kita Tidak Nanam Padi Pinternya Kayak Apa Tetap Tidak Ada Ketahanan Pangan Sekarang Menjadi Ketahanan Pangan Itu Rumusnya Menteri Apa Karena Petani Mau Nanam Padi Itu Hakikannya Membantu Presiden Dalam Ketahanan Padi Cuma Petani Lebih Keren Karena Tidak Butuh Digaji Kalau Menteri Ya Keren Tapi Kurang Keren Karena Masih Dapat Apa Gaji Nah Petani Tidak Mikir Tidak Dapat Gaji Itu Keren Selalu Rakyat Lebih Keren Bimbang Pejabat Memang Itu Aturannya Begitu Aturannya Begitu Kamu Saja Yang Kurang Syukur Jadi Rakyat Ngermeng Enak Dedi Menteri Ya Sudah Itu Hak Kamu Saya Maka Saya Ulang Lagi Saya Ulang Lagi Kenapa Saya Ngomong Seperti Ini Supaya Tadi Saya Sudah Bilang Saya Sudah Menang Dalam Suara Harus Menang Dalam Logika Karena Ini Audisi Ini Audisi Dikabar Bahmus Nanti Yang Menang Siapa Tidak Tadi Pak Muad Sekarang Saya Kemarin Kemarin Besyukur Tidak 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 Nanti Masuk Nomina Siapa Tidak Maka Mubah Ini Spesial Spesial Sespesial Spesial Sehingga Allah Kadang Nendikan Sederhana Sekali Termasuk Ayatnya Allah Adalah Kamu Ditegir Tidur Malam Hari Maupun Siang Hari Kalau Kamu Malam Hari Subuh Hari Pagi Hari Jangan Kenapa Dihitung Wamin Ayat Sekarang Kalau Ada Pakar Medis Pakar Kesehatan Bilang Ini Kalau Kurang Istirahat Mati Kalau Kurang Istirahat Jantungan Berarti Tidur Adalah Menghilangkan Penyakit Obat Paling Mandi Dengan Orang Ter Rutin Tidurnya Itu Masih Mandi Orang Rutin Tidur Kamu Beli Obat Harganya Satu Milya Tapi Tidur Tiga Hari Maka Yang Penting Obat Tidurnya Tidurnya Yang Dibantu Obat Tapi Kalau Obat Tidur Masih Masih Sakit Berarti Penting Mana Tidur Sama Obat Karena Penting Tidur Orang Kayak Sampaian Sering Youtube Gambar Macem Macem Barukah Mana Dengan Tidur Barukah Tidur Jadi Tidur Adalah Perlawanan Terhadap Keinginan Melakukan Haraman Tidur Adalah Perlawanan Terhadap Keinginan Melakukan Keharaman Jadi Kalau Mau Tidur Tidur Ya Allah Siap Tidak Berangan Tentang Maksiyah Terus Tidur Itu Wamin Ayah Jangan Kalau Tidur Terus Tidur Untuk Melawan Kemiskinan Supaya Lupa Utangnya Tidur Lupa Kasusnya Itu Tidak Akan Jadi Wali Kalau Jadi Wali Tidak Gugat Tidur Tidur Nah Sehingga Karena Mubah Tarkul Haram Allah Sering Menghitung Ibadah Yang Super Halal Mubah Misalnya Allah Ngetikan Kulu Wasyrobu Kamu harus Makan Sekarang Gini Jaga Kesehatan Wajib Tidak Wajib Kalau Saya Tidak Tidak Bisa Ngaji Disini Apalagi Bang Mus Kalau Tidak Sehat Ditunggu Orang Indonesia Fatwa Dan Di Antara Cara Sehat Kamu Harus Makan Kalau Tidak Makan Sakit Lalu Makan Dengan Posisi Menyehatkan Orang Yang Bisa Fatwa Bisa Mulang Bisa Macem Macem Posisi Ini Super 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 Maka Allah Kadang Sederhana Ngentikan Ibadah Tapi Ayat Ini Menjadi Tidak Hebat Kalau Dibaca Orang Tidak Pernah Ngaji Pengirahan Numpi Tidak Tidak Ngongkong Mangan Di Ngkongkong Numpi Mangan Rusak Koran Kenek Mak Noh Ini Rusak Kamu Tahu Superiornya Ayat Kulu Wasyrobu Kalau Belajar Fain Nafi Lal Mubah Berarti Tarkul Haram Karena Saat Melakukan Mubah Tarkul Haram Itu Penting Sekarang Gini Merusak Diri Sendiri Haram 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 Untuk Supaya Tidak Rusak Kamu Harus Makan Berarti Makan Wajib Apa Sunan Wajib Haram Kalau Tolong Nah Dengan Cara Pemaknaan Seperti Ini Koran Akan Superior Bahkan Di Ayat Ayat Yang Kelihatan Sedera Kulu Wasyrobu Wala Tujri Ketika Nabi Musa Dimenangkan Mengalahkan Fir'on Firman Pertama Gitu Kamu Harus Makan Mimah Rusak Naku Cuma Syaratnya Wala Tat Hufihi Fayakhillah Alikum Hutub Kalau Kamu Berlebihan Nanti Dapat Hutub Saya Nah Khawatir Saya Ayat-Ayat Yang Biasa Tentang Kemanusiaan Dikira Biasa Padahal Ayat Ini Super Misalnya Nekah Nekah Itu oleh Allah Perempuan Yang Kita Nekahin Itu oleh Allah Disebut Surga Saya Punya Bukti Misalnya Gini Ayat Terus Hanya Ayat Terus Terus Hanya Ayat Para Musyrikah Yang Ingin Kamu Nekahi Karena Mereka Non Muslim Atau Kafiroh Atau Musyrikah Itu Hanya Mengajak Kamu Masuk Neraka Maksudnya Ngajak Itu Kan Bisa Saja Kamu Tertarik Perempuan Tadi Sampai Komprumi Merubah Akidah Kamu Terus Hanya Ayat Harusnya Dengan Perpandingan Kamu Jangan Menekahi Musyrikah Logika Perbandingannya Kan Seorang lagi Harusnya Mukobalahnya Kan Allah Mengajak Kamu Supaya Menekahi Mu Minah Tapi Kata Mu Minah Sama Allah Diganti Allah Mengajak Kamu Masuk Surga Ay Ilan Nikah Hil Mu Minah Artinya Gini Setiap Kamu Hubungan Intim Sama Istri Kamu Itu Adalah Menjadi Kamu Tidak Zina Jadi Kalau Kamu Tidak Zina Barokahnya Istri Kamu Istri Kamu Ini Penopang Kamu Masuk Surga Makanya Rasulullah Pernah Ditanya Ibadah Itu Apa Saja Nabi Secara Ringan Diantara Jawabannya Sudah Kamu Ngumpul Istri Kamu Ibadah Terus Kata Sahabat Ya Rasulullah Ayat Yang Bener Saja Masa Urusan Dapat Pahala Nabi Jawabannya Yang Enteng Kalau Dia Salah Yang Dikloni Dosa Berarti Kalau Meloni Yang Bener Juga Pahala Istri Kamu Itu Jannah Surga Cuma Jannah Yang Agak Aneh Karena Rawel Itu Agak Aneh Jadi Itu Jannah Agak Aneh Maka Supaya Jannah Ini Tidak Aneh Kata Rasulullah Itu Cara Suami Istri Itu Kata Rasulullah Halla Jaryatan Tula Ibuka Wat Tula Ibuka Sebagai Riwayat Halla Jaryatan Tudoh Hikuha Wat Tudoh Hikuha Kamu Cari Perempuan Yang Gampang Goyon Gampang Relak Mula Abah Itu Relak Mutohaka Ya Relak Saya Berkali-kali Cerita Saya Ini Termasuk Orang Yang Gak Pernah Diskusi Penting Sama Istri Saya Karena Takut Tegang Kalau Tegang Itu Yang Suaminya Kalah Jadi Saya Tidak Pernah Diskusi Penting Saya Kemarin Mau Ke Pasuran Mau Ke Pelosok Ditanya Mau Kemana Ya Tau Pulang Nyadaban Ya Tau Wah Kok Rah Rohan Ya Saya Seneng Saja Enggak Roh Itu Artinya Kan Dodo Orang Dodo Itu Enggak Mukalaf Artinya Enggak Dosa Jadi Saya Ngambil Kik Mana Saja Dita Kok Pokoknya Pokoknya Yang Kira-kira Itu Jadi Tidak Penting Rasulullah Kalau Debat Sama Istrinya Milih Milih Mula Abba Mutoh Saya Punya Sekian Cerita Betapa Rasulullah Rilek Ngadepin Jemburu Jemburu Sayyidah Khotijah Tentu Orang Yang Super Sampai Ketika Adiknya Sayyidah Khotijah Kalau Gak Salah Namanya Halah Kalau Datang Rasulullah Menjamu Karena Mengingatkan Suara Kalau Muji Khotijah Sudah Langit Rasulullah Sehingga Aisyah Itu Cemburu Bagaimana Anda Selalu Muji Khotijah Allah Mengganti Yang Lebih Cantik Ketimbang Khotijah Dan Lebih Mudah Maksudnya Aisyah Kenapa Masih Muji Yang Sudah Meninggal Tua Lagi Gantian Sayyidah Fatimah Yang Tersinggung Karena Ibunya Ditua-tuakan Itu Ketika Fatimah Cemburu Mangkelnya Sama Sayyidah Aisyah Aisyah Karena Kalau Kamu Jadi Benci Aisyah Berarti Kamu Anggap Aisyah Itu Salah Dan Itu Efeknya Di Rasulullah Berarti Rasulullah Milih Istri Yang Salah Makanya Kita Ini Ahli Sunnah Abu Bakar Tidak Mal'un Kenapa Tidak Mal'un Kalau Kamu Bilang Abu Bakar Mal'un Berarti Rasulullah Salah Pilih Teman Umar Tidak Mal'un Karena Rasulullah Pasti Milih Teman Yang Ben Begitu Juga Milih Istri Yang Benar Dalilnya Tidak Usah Jauh Jauh At Yabut Tidak Rasulullah Berarti Istrinya Pasti Tidak Tidak Jadi Jadi Kalau Kamu Cari Logika Kampang Nabi Itu Tidak Bahkan At Yabut Tidak Padahal Kata Allah At Tidak Tidak Jelas Jadi Ini Tidak Usah Dimasukkan Hati Tentang Konfliknya Aisyah Dama Fatimah Itu Biasa Yang Satu Bela Ibunya Yang Satu Bela Dirinya Sebenarnya Aisyah Tidak Niat Ngetik Khotija Ingin Diperhatikan Rasulullah Terus Ketika Sayyidah Fatimah Apa Matur Ya Rasulullah Saya Supaya Ngalahkan Aisyah Itu Dimana Karena Ibu Saya Sudah Meninggal Ya Memang Tentik Dia Mudah Dia Dan Tau Betul Orang Kalau Nabi Itu Sangat Mencintai Kata Rasulullah Bilang Gini Saja Tetap Hebat Ibu Saya Karena Ibu Saya Dapat Rasulullah Rondo Untuk Joko Jadi Relax Saja Rasulullah Akhirnya Ya Semenjak Itu Enggak Ngeritik Lagi Kalau Ngeritik Khotija Itu Sudah Umur 40 Tahun Janda Dapat Joko Aisyah Perawan Keren Mana Keren Tidak Semua Masalah Itu Nabi Menyelesaikan Cara Ekstrim Nabi Itu Biasa Mula Santer Kalau Para Mbak Mbak Ini Ingin Jadi Surga Yang Gak Aneh Sarannya Jangan Rewel Karena Di Surga Itu Gak Boleh Ada Orang Tapi Kalau Gak Rewel Sementara Suami Kamu Gak Bener Ini Namanya Gop Maka Kata Mbak Kalau Nijajai Santri Santrinya Jumbo Jumbo Kudure Itu Ada Istilah Maudi Mutmar Mengganti Maudi Udamir Atau Maudi Ulas Menggantikan Lafdan Akhor Itu Agak Jadi Tapi Bagi Pelakunya Menjadi Gampang Ya Tadi Ketika Allah Melarang Nikah Hal Musyrika Seolah Lagi Ketika Allah Melarang Nikah Hal Musyrika Normalnya Perbandingannya Tapi Sama Allah Dikenti Itu Menunjukkan Bahwa Nikah Hal Muminah Adalah Hal Jannah Karena Kamu Hubungan Intim Ya Ibadah Diwamuk Kau sabar Ya Ibadah Nafak Kau Ya Ibadah Neng-nengan Genjatan Senjata Juga Ibadah Seru Neng-nengan Seru Karena Memang Di antara Sistem Tubuh Kita Butuh Masa-masa Jegat Itu Marinya Cerdas Karena Tubuh Kita Ini Tidak Butuh Senang Tapi Butuh Susah Susah Itu Melahirkan Kearifan Jajal Bujumu Tau Mingkat Meski Karifan Kamu Meningkat Jadi Mingkat Itu Ya Penting Menikmati Saja Loh Ini Saya Tidak Ngajari Keburukan Memang Seperti Nah Saya Berharap Ilmu Sulfeqih Ini Tidak Boleh Hilang Karena Dengan Ilmu Sulfeqih Kita Tau Mubah Adalah Tarkul Haram Dan Tarkul Haram Adalah Wajib Maka Allah Sering Sekali Membicarakan Suatu Yang Mubah Itu Superior Termasuk Ayatnya Allah Adalah Kamu Itu Tidur Cara Berpikir Tadi Kalau Saya Tidur Sakit Habis Biaya Banyak Sementara Tidur Hanya Bukuh Seperti Ini Betapa Baiknya Allah Dengan Tidur Bisa Menjaga Kesehatan Yang Kalau Tidak Dijaga Berbiaya Ting Berarti Hada Naum Naum Ibadah Sulamah Bilang Tidur Ibadah Kalau Niatnya Lita Kauwi Tapi Tentu Ilmu Itu Ada Pembanding Sekarang Ketika Kamu Tidur Tarkul Wajib Apa Tarkul Haram Itu Masalah Seringnya Kamu Tarkul Wajib Wajib Mulang Duru Wajib Ngantor Wong Kerjo Duru Itu Tarkul Haram Tarkul Wajib Tarkul Wajib Kalau Tarkul Wajib Berarti Status Tidur Kamu Haram Mas Sudah Pinter Sudah 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 Jadi Saya Belajar Usul Fakih Lagi-lagi Karena Untuk Menjadi Mufassir Itu Harus Nguasai Balawo Nguasai Usul Fakih Nguasai Lisanul Arofi Nah Lisanul Arofi Yang Sering Saya Contohkan Berkali-kali Saya Punya Kitab Namanya Arrisa Orisinil Karangannya Imam Shafi Saya Baca Beberapa Kali Hatem Juga Saya Beberapa Kali Bacakan Santri Itu Kalau Memaknai Quran Secara Lisanul Arofi Itu Gampang Sekali Gampang Sekali Ketika Imam Shafi Mengatakan Kamu Boleh Tayamum Ketika Bepergian Dan Saat Bepergian Itu Tidak Menemukan Air Saratnya Kamu Tolak Belmak Cari-cari Dulu Ketika Ditanya Sama Ashab Shafi Kenapa Cari-cari Dulu Jawabannya Enteng Karena Allah Ngendikan Kemudian Kamu Tidak Menemukan Dimana Mana Tidak Menemukan Setelah Mencari Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Jadi Dari Kata Falam Tidum Kemudian Kamu Tidak Menemukan Tidak Menemukan Berarti Apa Setelah Mencari Sehingga Beliau Mencaratkan Dicari-cari Dulu Baru Berkesimpulan Tidak Menemukan Setelah Tidak Menemukan Kamu Baru Boleh Segampang Itu Ilmu Usul Fekih Di depan Imam Shafi Ulumul Quran Dianalisis Dengan Usul Lusi Ketika Ditanya Kenapa Anda Mensyaratkan Nikah Itu Pakai Wali Ayatnya Apa Kalau Hagesnya Jelas Ayatnya Apa Imam Shafi Secara Enteng Baca Ayat Fala Tak Duluhun Ayyang Tihna Azwajahun Ida Tarot Bina Hum Bil Maruf Jika Wanita Yang Kamu Waleni Jika Perempuan Yang Kamu Walikan Misalnya Kamu Punya Anak Yang Umur 20 Tahun Ingin Nekah Seseorang Yang Seseorang Ini Layak Misalnya Apal Alfiyah Tadi Kata Bah Mus Muridnya Alfiah Saking Seringnya Belajar Alfiyah Kata Beliau Sampai Santri Apal Alfiyah Wala Wala Tapi Raroh Caranya Jamak Kosor Karena Dulu Podoknya Jadi Kayak Ging Lirap Itu Cina Ujian Rasul Lawatan Jadi Podok Macem Itu Saya Tadi Sampai Mana Tentang Apa Wali Apa Wali Nekah Dibab Feke Itu Kata Allah Jika Perempuan Yang Kamu Walikan Itu Ingin Nekah Fala Tak Dulu Huna Jangan Kamu Larang Kata Imam Shafi'i Kalau Seorang Wali Tidak Punya Hak Mewalikan Maka Larangan Jangan Menghalangi Itu Tidak Ada Guna Misalnya Gini Zaid Itu Tidak Punya Utang Saya Saya Ulang Zaid Tidak Punya Utang Saya Memang Ini Ilmu Logika Zaid Tidak Punya Utang Saya Terus Sampai Bilang Saya Gini Itu Om Aneh Tapi Kalau Zaid Punya Utang Saya Satu Juta Terus Kamu Menasehati Saya Benar Apa Enggak Wali Itu Punya Hak Melarang Wali Berarti Punya Hak Melarang Putrinya Tidak Nih Sehingga Diperintahkan Allah Kamu Jangan Pernah Melarang Berarti Punya Hak Melarang Misalnya Otoritas Bandara ATR Pesawat Boeing Sekian Sekian Lain Bolehkan Landing Di Sini Karena Operatornya Punya Hak Melarang Juga Punya Hak Mengi Zinkan Tapi Kalau Orang Lain Kamu Bilangin Pesawat Lain Tidak Boleh Landing Di Semarang Orang Lain Yang Tidak Terkait Dengan Otoritas Itu Aneh Gak Omongan Itu Aneh Kalau Wali Dilarang Menghalangi Perempuan Ingin Nekah Harus Memberi Izin Maksudnya Maka Berarti Wali Punya Hak Menekah Makanya Imam Safi'i Mensyaratkan Seorang Perempuan Yang Nekah Harus Pakai Wali Jadi Segampang Itu Kitab Ar-Risala Menerangkan Ulumul Quran Dan Dalam Panyah Ulama Duru Makanya Saya Berjanji Karena Quran Itu Bisa Kamu Baca Faseh Kamu Dengerin Suara Enak Ya Enak Kamu Dengerin Logika Yang Enak Ya Enak Jangan Sampai Kamu Dua-duanya Suaranya Sudah Enak Logikanya Enggak Enak Itu Kacau Ketika Imam Safi'i Ditanya Bagaimana Hukumnya Uzubah Uzubah Itu Tidak Nekah Padahal Ada Hadis Kata Imam Safi'i Ya Tidak Apa Kenapa Allah Menyebut Nabi Yang Soleh Dan Di Antara Nabi Yang Soleh Ada Yang Berstatus Hasur Hasur Itu Tidak Ada Keinginan Sama Perempuan Akhirnya Tidak Nekah Berarti Tidak Nekah Itu Boleh Karena Ada Nabi Yang Tidak Nekah Segampang Itu Saya Punya Kitab Saya Ini Baru Gencar Gencarnya Kampanye Kitab Sajar Atul Ma'ar Karena Memang Kitab Itu Bagus Menurut Saya Simple Dalam Mahami Quran Jadi Anggip Saja Ini Bentuk Penghormatan Saya Sama Ki Ibi Sri Yang Sudah Menghidmai Mengenalkan Ulumul Quran Lewat Apa Tafsir Apa Al-Ibris Yang Ki Misbah Punya Tafsir Al-Iblin Memang Dua Beliau Kalau Yang Satu Ngarang Terjemah Al-Fiah Satu Yang Ngarang Satu Dua Kutub Yang Berbeda Satu Sangat Relak Satu Sangat Seperti Itu Nggak Usah Diterjemah Nanti Jadi Report Itu Apa Ulumul Quran Yang Ditulis Sajarat Ma'arif Gampang Misalnya Begini Beliau Bikin Judul Bab Seseorang Harus Manfaat Kapan Saja Dia Berada Itu Terus Beliau Wajah Alani Mubarokan Aynama Kuntu Ciri Utama Para Nabi Itu Ngetikan Wajah Alani Mubarokan Aynama Kuntu Saya Dijadikan Dimana Mana Itu Berkah Jadi Seseorang Hidup Harus Dimana Mana Fahad Terus Ketika Beliau Ngetikan Babun Layut Rokul Hak Kuli Ajril Batil Bahwa Kebenaran Tidak boleh Ditinggalkan Hanya Karena Ada Banyak Kebati Beliau Terus Ngetikan Inna Sofa Al-Marwata Min Sha'air Allah Faman Hajjal Petah Wiat Marwata Marwata Alayy Ayat Tawwafa Dihimah Jadi Di Sofa Itu Ada Berhala Namanya Isaf Di Marwata Ada Berhala Namanya Na'ilah Atau Sebaliknya Pokoknya Isaf Dan Na'ilah Terus Sohabat Kalau Mau Sa'i Itu Merasa Dosa Karena Harus Ngelewati Berhala Berhala Itu Jika Mereka Tanya Ya Rasulullah Saya Ini Tetap Tawaf Enggak Padahal Di Tempat Itu Ada Berhala Terus Kata Allah Tetap Tawaf Nah Tetap Tawaf Ini Artinya Apa Melakukan Barang Hak Meskipun Disitu Banyak Kebati Kebati Itu Manhatnya Para Orang Orang Alim Kita Mbah 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 Muz Itu Berkawan Sama Orang Yang Macem Macem Kamu Tidak Usah Ngeritik Itu Fekihnya Sudah Kelas Tinggi Fekihnya Tullah Yutroqu Hak Kuli Ajlil Bat Saya Di mana-mana Cerita Saya Punya Kitab Namanya Khilyatul Awliya Wattab Baquatul Asfiya Itu Syarat Kamu Kalau Daftar Wali Harus Punya Kitab Itu Karangannya Agnu M Al-Asfihani Kitab Itu Yang Jadi Indukan Ikhya Ketika Menyebut Mana Qibul Akhya Kita Tahu Ikhya Kalau Bab Tasawub Ngikuti Qutil Qulub Yang Dikalang Abu Talib Al-Mati Kalau Fekih Tentu Beliau Ngikuti Imam Haromen Gurunya Yaitu Kitab Nihayatul Matlab Fidiri Adil Madhab Kalau Mana Tibul Akhya Beliau Ngikuti Kitab Khilyatul Dan Ngikuti Itu Penting Kalau Dalam Tradisi Qiyai Gak Boleh Seorang Qiyai Kok Mikir Sendiri Namanya Mustakil Kalau Mustakil Mugtadik Bikin Tatanan Baru Dalam Agama Justru Ulama Harus Niru Sebelumnya Niru Sebelumnya Karena Sana Itu Harus Musal Musal Gak Boleh Imam Shafi Bilang Haram Terus Kamu Bilang Halal Terus Murid Kamu Bilang Mekro Terus Murid Kamu Ya Pokoknya Hilaful Aula Gak Boleh Gaya 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 Gitu Kalau Di kampus Pelagiat Dilarang Kalau Di Pondok Wajib Makanya Banyak Kalau Tes Itu Ngerepek Karena Belajar Itu Tanpa Batas Lu Kok Ngerepek Boten Jadi Belajar Kapan Saja Jadi Boten Ngerepek Mutola Pas Tes Kacau Mutola Tapi Pas Tes Itu Dalam Kitab Kiliatul Awliya Diterangkan Uniknya Rawinya Itu Siapa Sufyan Bin Uyayna Orang Yang Sangat Khusus Gurunya Imam Shafi Kita Tau Imam Shafi Punya Guru Zaman Di Mekah Itu Namanya Muslim Bin Khalid Az-Zanji Dalam Hadis Mengikuti Sufyan As-Sawri Sama Ibnu Uyayna Tapi Beliau Intisapnya Lebih ke Imam Malik Ketika Ngaji Muwattok Terus Beliau Punya Guru Usul Fekih Namanya Muhammad Bin Hasan As-Syaibani Itu Sufyan Bin Uyayna Dalam Kitab Itu Diceritakan Pernah Suatu Saat Isa Sama Yahya Ini Supaya Saya Tau Fekih Nyambah Mun Fekih Nyambah Mus Isa Sama Yahya Itu Satu Nabi Yang Sama Sama Muda Yang Satu Angkatan Saya Berkali-kali Cerita Nabi Yang Satu Angkatan Ada Tiga Tapi Yang Dua Ini Tidak Level Yaitu Ibrahim Dan Lot Tapi Tidak Level Karena Lot Itu Adalah Pernah Keponakan Siapa Ibrahim Musa Dan Harun Tapi Harun Tidak Levelnya Musa Karena Dia Jadi Nabi Berdasar Proposal Nabi Musa Jadi Beliau Kalau Menjelaskan Kesulitan Terus Pakai Jubir Makanya Kemarin Ada Wali Yang Kalau Ngomong Pakai Jubir Akhirnya Nabi Musa Nidikan Apa Ya Allah Saya Ini Lesanya Agak Patifasih Tolong Harun Yang Lesanya Lebih Fasih Tolong Jadikan Nabi Sama Allah Dituruti Harun Jadi Apa Nabi Tapi Yang Dapat Wahli Musa Jadi Dia Hanya Jubir Makanya Seangkatan Tapi Tidak Level Yang Seangkatan Level Hanya Yahya Dan Isa Nabi Isa Kita Tahu Berstatus Jadi Mulai Kecil Sudah Pinter Nabi Yahya Enggak Kalah Keren Ketika Kecil Sudah Pinter Jadi Ini Rivalitas Dalam Makanya Hilaf Itu Penting Jangan Gontok Gontok Berarti Ratah Ngaji Hilaf Itu Penting Nabi Yahya Itu Kalau jalan-jalan Sampai Nabi Isa Itu Yang Nabi Yahya Mesti Tanya Rumahnya Orang baik Mana Saya Mau Nginep Di situ Mesti Tanya Gitu Kalau Di satu Perkampungan Yang Yang Jalan-jalan Tapi Kalau Nabi Isa Tanyanya Aneh Akhirnya Ini Terjadi Debat Tapi Karena Sama Nabinya Tidak Dibat Kusir Kubu Kubunan Kosong Berapa Sama Kosong Berapa Sama 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 Orang Ikhlas Sama Lama Terus Debat Debat Kenapa Kamu Tanya Mana Orang Orang Baik Jawabannya Nabi Yahya Ya Kumpul Orang Baik Enak Nyaman Terdu Enak Kamu Kenapa Tanya Mau Nginap Di Enas Hira Runas Ana Nabi Yun Ana Togibun Uda Wilmardo Saya Ini Dokter Nabi Itu Dokter Dimana Mana Dokter Menjukan Yang Sakit Kalau Anda Peneliti Penyakit Cari Daerah Yang Banyak Endemik Penyakit Apa Yang Daerah Sehat Daerah Yang Kena Endemik Tapi Problemnya Anda Sendiri Berpenyakitan Kalau Kesitu Tambah Temen Ya Sama Kalau Kamu Kira 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 Tapi Kira 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 Guru Guru Kita Berteman Orang Makin Tenang Saja Karena Mereka Kekuatan Kesalahnya Sudah Absolut Sudah Kuat Sekali Ya Tentu Biawnillah Wabitau Fikir Sika Kamu Tidak Usah Mekki Para Guru Beliau Harus Ketemu Karena Untuk Supaya Indonesia Damai Beliau Anggap Saja Magili Religius Bumiga Magili Nasional Dan Indonesia Damai Itu Kalau Ada Kerjasama Kawam Nasionalis Dan Kawam Apa Jadi Yang Namanya Damai Itu Penting Sekali Sampai Rasulullah Itu Pernah Berdamai Sama Orang Jelas Jelas Kafir Apalagi Indonesia Belum Sampai Seperti Itu Kita Tahu Dalam Sulhu Kudepiah Kadamai Sama Suhail Bin Amr Padahal Kalau Kamu Korannya Sudah Seperti Itu Maka Koran Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Ketika Sayyidina Ali Konflik Sama Sayyidina Mu'awiyah Itu Dirumuskan Kita Berdamai Setelah Kita Berdamai Terus Ada Pertanyaan Begini Lalu Orang Yang Sedang Konflik Ketemu Raine 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 Oke Kita Pakai Mediator Kata Sayyidina Ali Sayyidina Ali Pakai Mediator Mu'awiyah Pakai Mediator Terus Orang Khwarid Bilang Dalilnya Apa Mediator Itu Nggak Ada Korannya Itu Orang Khwarid Sama Orang Sekarang Yang Apa Itu Provokator Singkat Cerita Sayyidina Ali Agak Marah Karena Beliau Terbentuk Oleh Koran Itu Sepuntan Sayyidina Ali Baca Ayat Jika Suami Istri Menghadapi Konflik Dimana Konflik Raine Kan Tidak Senang Maka Yang keluarga Lelaki Kirim Mediator Yang keluarga Perempuan Kirim Terdari Sayyidina Ali Umatnya Muhammad Lebih serius Ketimbang Urusan Lelaki Dan Suami Istri Saja Kalau Konflik Butuh Mediator Apalagi Hadihil Um Segampang Itu Mereka Istri Jadi Mediator Dalilnya Mana Dalilnya Dulu Koran Seperti Sekarang Problemnya Koran Tidak Dikaji Seperti Itu Sehingga Fasihul Ibarat Atau Fasihul Akli Atau Bala Ghatuta Akbul Itu Tidak Adil Makanya Saya Ini Pengagum Kitab Ibnu Hajar Alaskol Yang Nyarai Bukhari Kata Ibnu Hajar Alaskol Termasuk Mujizatnya Quran Adalah Akal Menjadi Nyaman Itu Uniknya Yang Dicontohkan Seperti Ngaji saya Malam Ini Misalnya Allah Allah Yang Namanya Mujudat Tentu Diciptakan Sesuatu Yang Mau Karena Akal Akan Tersiksa Ketika Dicekoi Gini Tersiksa Enggak Akal Kamu Sebagai Orang Waras Dicekoi Pikiran Ini Mau Judat Disebabkan Ketia Ini Yang Dimaksud Dalam Ilmu Jadi Cara Tenang Nyati Macem-macem Kalau Ahli Akal Alhamdulillah Di Pengiran Seng Wujud Rukung Mujud Ini Pencipta Berstatus Super Super Dalam Agama Dicebut Wajibul Wujud Atau Musabibul Atau Makanya Kata Beliau Nabi Itu Bukan Sekedar Jamal Surotan Ganteng Secara Perawakan Secara Fisik Tapi Nabi Punya Jamal Akal Akalnya Nyaman Yaitu Kita Disuruh Iman Dengan Sesuatu Yang Memang Kita Nyaman Seperti Kita Disuruh Iman Bahwa Alam Ini Diciptakan Oleh Allah Oleh Al Mujud Yang Super Kan Terus Nyaman Coba Kalau Kamu Diajarin Islam Alam Ini Diciptakan Adalah Ketiadaan Kamu Kuliah Sampai Profesor Sampai Doktor Pusing Ini Ajaran Apa Sesuatu Yang Tidak Ada Menyebabkan Sesuatu Yang Termasuk Ajaran Ini Indah Karena Ada Al-Iltidzat Al-Akli Kenyamanan Berbikir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh